Seorang jambret berinisial NS tertangkap basah saat hendak melewati pos penyekatan di Jalan Daan Mogot, Kalidres, Jakarta Barat, Minggu, tanggal 18 Juli 2021. NS saat itu kabur seusai mengambil ponsel milik korban Erfan di depan SMP 205 Semanan, Kalidres. Saat kabur, NS melajukan motornya ke arah penyekatan di mana sejumlah petugas tengah berjaga. Dikutip dari wartakotalife.com, Kapolsek Kalidres AKPH Soloan Situmorang mengungkapkan kronologi kejadian tersebut, Senin, tanggal 19 Juli 2021. NS yang merupakan warga pedongkelan, Cengkareng, Jakarta Barat ini mencuri ponsel milik Erfan. Pelaku mengambil handphone saat korban sedang nongkrong di kawasan Semanan. Mulanya, NS datang seolah-olah menanyakan ponsel adiknya yang diambil oleh korban. Namun setelah korban memperlihatkan kedua HP yang dimilikinya, pelaku malah langsung merampasnya dan kabur. NS kabur menggunakan sepeda motor dan melajukan motornya ke arah Jalan Daan Mogot, Kalidres. Korban yang panik juga langsung mengejar pelaku. Apesnya, pelaku tak mengetahui di Jalan Daan Mogot ada sejumlah petugas kepolisian yang tengah berjaga saat penyekatan PPKM. NS hampir menabrak petugas saat berusaha melintasi penyekatan. Karena curiga dengan gerak-gerik NS, petugas di lokasi kemudian menginterogasinya. Tim pemburu preman dari kepolisian kemudian mendapati NS telah mencuri ponsel milik korban, Erfan. Gota Satpol PP yang memukul suami istri di Goa, Sulawesi Selatan, ditahan polisi. Tersangka pun diancam hukuman 5 tahun penjara. Tersangka Mardhani Hamdan langsung ditahan di Polres Goa setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat. Sejak jadi tersangka, Mardhani juga dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Satpol PP Kabupaten Goa. Inspektorat Kabupaten Goa sebut tersangka langgar kode etik dan merusak maruah apartur sipil negara. Mardhani Hamdan memukul suami istri pemilik sebuah kafe di Goa saat razia PPKM darurat. Mardhani Hamdan dan anggota Satpol PP saat itu menuduh suami istri pemilik kafe melanggar jam malam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!